... rali ke berita kriminal. Emosi karena tidak diberi hutangan rokok, anak penyanyi dangdut legendaris Indonesia ES mengamuk dan hampir melukai seorang pemilik warung dengan senjata tajam. Warung dan sebuah gerobak es rusak jadi pelampiasan kekesalan. ... penyanyi dangdut ternama. Dia terpaksa ditangkap Jarantas Polda Metro Jaya pada Jumat dini hari lantaran telah melakukan pengerusakan terhadap sebuah warung yang berada di Jalan Usaha 18 Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya bahkan pemilik warung nyaris terkena sabetan senjata tajam. Tak hanya itu, warung dan gerobak juga menjadi kekesalan HA. Diketahui awal kejadiannya pelaku HA. Anak dari artis penyanyi dangdut ternama menyuruh pembantunya untuk mengutang tiga bungkus rokok di warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun pemilik warung tidak memberikan. Pelaku yang mengetahui tidak diberi hutang pun mengamuk hingga menyerang pemilik rumah dengan senjata tajam, bahkan gerbang rumah warga lainnya serta gerobak es juga ikut menjadi sasaran. Pembantunya dia, dia laporan ke Hedar. Jadi gak bisa katanya. Kenapa gak bisa? Gue ngutang gak bisa. Lalu dia masuk ke dalam. Kesini bawa semurah langsung nyabut saya. Nyabut saya langsung ke meja saya. Si semurah itu lepas, saya pegang, saya lemparin ke atas. Kini pelaku diamankan pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fakih Aitami, Jakarta.